Intro Tadi Bu Ya menyampaikan bahwa ada pertanyaan Yakin gak dengan surga? Nah, kalau lihat kisah-kisah umat terdahulu Jam mendahulu yang dibaca oleh orang-orang saat ini Sepertinya tidak ada keterkaitan Tidak ada Pak Tidak ada keterkaitan sepertinya itu Jadi, ah itu cerita saja gitu Sama seperti yang ceritakan oleh Al-Quran juga Bahwa disampaikan gitu mereka bilang ah itu cerita-cerita zaman dahulu Sebenarnya sama juga gitu ya Nah, tapi disini saat ini Karena manusia saat ini memiliki Apa namanya, kemampuan berpikir Ada kreativitas, ada soft skill, ada problem solving Merasa memiliki mampu berpikir lah gitu ya Dengan hubungan teknologi Sehingga mereka merasa Gak ada terkaitannya itu hanya cerita gitu Nah, jadi tidak ada Kalau kita bicara surga Mereka pasti terbayang Ya, ada wanita-wanita Ada bantal-bantal yang tersusun rapi Haliran sungai dan sebagainya Seperti itu saat ini mungkin terlihat kurang menarik gitu Nah, jadi merasa aman dari siksa gitu ya Karena juga ya mereka gak tahu tuh Kalau nanti meninggal apakah disiksa atau tidak gitu Jadi mereka tidak semacam Tidak punya tujuan yang jelas Seperti yang disampaikan oleh Buya tadi Sehingga mereka berlaku Ya, sesuai dengan pikirannya saja Nah, jadi gambaran surga itu Tidak tertanam di diri mereka Dan gambaran surga rata pun Tidak terpola menakutkan gitu Inilah sehingga mengapa Orang-orang saat ini Sepertinya tidak lagi takut dengan Tuhan gitu ya Bahkan dengan uang Dengan teknologi atau lain-lainnya gitu Nah, saya mohon pendapat dari Buya Bagaimana menggambarkan surga Ataupun neraka Di orang lain zaman sekarang ini Sehingga mereka paham Bahwa hidup ini tuh ada pertanggung jawaban gitu Tidak seenaknya berbicara Tidak seenaknya bersikap Bahkan membunuh orang dan sebagainya Seperti itu ya Terima kasih Buya Pematapan tentang keimanan Terutama tentang Begini aja Kita membaca prasasti Membaca Artefak-artefak Ya kan gitu Membaca Apa lagi Manuskrip Manuskrip-manuskrip yang tercecer Itu kan ada ilmunya Al-Quran kan diturunkan abad ke-7 Menggunakan bahasa Arab Kita mesti melihat dari sisi Perspektif Sosiologis Abad ke-7 waktu itu ada apa Tidak mungkin Al-Quran diturunkan abad ke-7 Yang hidupnya waktu itu Hanya tidur di tenda-tenda Dari kulit-kulit bidatang Belum ada sepatu Belum ada pulpen Nulus juga belum bisa Tidak ada komputer Tidak ada mobil Kita kembali Kita kata Antropologis Nah ketika Al-Quran turun Kan masih dipahami oleh Manusia yang hidup pada zaman itu Nah maka Tidak mungkin Al-Quran berbicara tentang Tadi Fisika partikel Tentang foton-foton Yang bisa sebagai Mengatar gelombang Dan sebagainya Ya Sebagai Partikel-partikel elementer Ya gak bakal paham dong Makanya Ketika Bercerita tentang sorga Ya Sesuatu yang ditangkap oleh manusia Pada zaman itu Makanya Kalau bidadari Apa namanya Hurun in Maksuratun fil khiyam Fabi'ai alai rabbikuma Tukadiban Ya Itu Bidadari yang cantik Bercerita yang dikerem Di tenda-tenda Apa enaknya Di tenda-tenda Di hotel aja Di gerebeg kok Iya kan Di hotel di gerebeg kok Apa enaknya Di tindak Tinggal dibuka aja Tenda Jadi kita Jangan Jadi artinya Kemudian di sorga Juga Dicitakan Di tengah Masyarakat yang Rupiah di tengah Padang Pasir Makanya Jangan Kita Jangan Jangan salah paham Di hidup di tengah Padang Pasir Ceritakan sorga Ya tentunya Secara imajiner Itu yang sesuai Dengan Artinya Pemikiran Imajinasi Angan-angan Orang yang pada zaman itu Makanya Di bawahnya Sungai-sungai mengalir Karena hidupnya Di tengah Padang Pasir Orang Indramayu Malah ketakutan Sorga seperti itu Waduh Banjuran lagi dong Nantinya Jadi salah siapa Anda menceritakan Sorga banyak sungai Kepada orang Indramayu Ya mubah lagi Masih belajar lagi dong Dan seperti itu Jadi artinya Lalu kita Jangan bercerita Di sorga Banyak bidadari Satu orang Yang soleh Masuk sorga Dengan bidadari Empat puluh Yang cantik-cantik Satu bidadari Punya Setapnya Tujuh Satu tujuh Punya Pengawal-pengawalnya Lagi Waduh Empat Dikali tujuh Kali empat puluh Pengawalnya Empat puluh Kali tujuh Berapa itu Jangan Kau ceritakan Kepada Orang Orang perempuan Yang baru masuk Islam dong Mualafa Bisa-bisa Diberdoa Kepada Tuhannya Ya Tuhan Jangan sampai Suamiku Masuk sorga Lagi Seperti itulah Kira-kira Jadi Kita ya Menyampaikan Al-Quran Bukan apa adanya Maka bisa jadi Anda tidak tertarik Dengan sorga Yang seperti itu Ya Jadi Ya harus disesuaikan Di Yesus itu Sangat kondisional Teks itu Sangat kondisional Sekali Pada saat itu Nah Sehingga banyak orang Mungkin ini Kesalahpahaman Nabi itu Senang melihat Hijau-hijauan Wajar dong Di tengah padang pasir Tidak ada pepohonan Batu-batu kering Makanya ketika Melihat Satu taman Oase Yang ada disitu Ada kehijauan Kan sangat menyenangkan Sekali Artinya Melihat Kehijauan Rumput Ada Pohon-pohon hijau Tapi sampai disini Itu menjadi Pakaian Warnanya hijau Karena Warna hijau Disukai rosso Itu Pemandangan Alam yang hijau Bukan pakaian hijau Bisa terjadi kan Nah Repotnya Kalau pakaian hijau Itu paling susah Setelannya Coba Ini Bu Santini Kalau bajunya hijau Bawahnya apa Kalau bajunya hijau Sorbanya apa Bawahnya hijau Atasnya putih Ya kayak klepon Jadinya Akhirnya menjadi Pakaiannya Tidak juga Pakaian hijau Pakaian yang paling sulit Untuk dipasang Dengan warna Apapun Kalau salih hijau Itu hijau muda Itu aja Selain itu Susah Dekat sama merah Yang ngasok Jadinya Bawahnya merah Tidaknya hijau Iya Nah Semacam itu Jadi saya kira Mesti dikaji ulang Terutama para Masayik ini Supaya Menceritakan sorga itu Jangan terlalu Tekstual Seperti itu Karena itu ayat Ditulungkan pada Abad ke-7 Yang dipahami Tidak mungkin dong Al-Quran turun Kepada umat Yang tidak paham Ya Mesti paham Makanya Selalu Pada harus itu Diutus Bilisani kaumihi Dengan Kemampuan berpikir Kaumnya Jadi kita Harus berpikir Secara progresif juga Bahwa Walaubagaimanapun Kita harus mengakui Bahwa anak-anak kita Sekarang Sudah Semakin cerdas Semakin pintar Sekarang sudah masuk 4.0 Ya kan begitu Semuanya pakai Otomatis Dan semuanya pakai robot Ya saya kira Cara berpikirnya Agak berbeda Sekarang mungkin Anda kagum Buya Sakoro Berpikirnya hebat Rasional Betul Tetapi nanti Anak cucu saya Bisa saja Mentertawakan saya Ini Buya Sakoro Ngomongnya muter-muter Begitu Ya kan sudah Berpikirnya berbeda Jadi dinamika Berpikir itu Seperti itu Terima kasih